Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang Babe cabut penyumbat kolamnya, biar airnya pada surut, ye. Nah, udah nih. Walah, ternyata Babe ada di sini, toh. Dari tadi aku panggilin di warung. Eh, Mona, mau ambil pesanan ibu kamu ye. Udah Babe sediain, udah siap tuh di sana. Diva juga mau jajan, Be. Peta juga. Yaudah, kalian tunggu sebentar ya. Babe ambil ember dulu buat tempat ikannya. Tommy tangkap ikannya dengan jaring ya, Be. Iya, sebentar. Eh, sikatnya tenggelam. Santai, Put. Nanti kalau airnya surut bisa diambil. Kenapa ya, daun kering itu mengapung dan sikat kayu tenggelam? Kenapa, Hayo? Ya, soalnya sikat kayu itu lebih berat dari daun. Jadinya tenggelam. Coba, Mon. Kamu masuk air. Kita lihat. Apa kamu mengapung atau tenggelam? Ih, Tommy. Gak lucu, tahu. Nah, ini embernya, Tom. Masukin ikannya di sini ya. Ayo, Be. Cepetan ke warung. Aku sebel nih diledikin Tommy melulu. Iya, sabar. Ih, Mona, ambek tuh, Tom. Canda, Mon. Canda. Bu, ini belanjaannya. Terima kasih ya, Mon. Ibu mau mencuci telur. Biar Mona yang bantuin ya, Bu. Hati-hati ya, nak. Hah? Bu, lihat. Ada telur yang aneh. Kenapa telurnya? Ada satu yang mengapung. Terus ada satu lagi telur yang ada di tengah-tengah air. Oh, telur mengapung dan yang di tengah itu artinya telurnya sudah gak seger lagi alias sudah jelek. Sementara telur yang tenggelam itu telur yang baik. Kok bisa gitu ya, Bu? Telur baik pasti tenggelam. Artinya berada di dasar gelas. Artinya isinya masih bagus jadi berat. Nah, telur yang berada di antara permukaan air dan dasar gelas disebut melayang. Kalau telur yang berada di permukaan disebut mengapung. Telur ini pasti telur yang sudah lama. Artinya sudah tidak segar lagi. Isinya sudah berubah menjadi gas sehingga membuat telur mengapung. Nah, telur ini gak boleh dimakan ya. Soalnya sudah busuk, baunya juga sudah tidak enak. Nanti kamu sakit perut. Oh, begitu. Tapi kita bisa bikin telur segar melayang di air lho. Caranya bagaimana, Bu? Kita masukkan garam dalam air, lalu diaduk. Setelah ini, kita masukkan telur. Lihat apa yang terjadi. Wah, telurnya melayang. Sekarang Mona sudah mengerti. Oh ya, Bu. Telur jeleknya kita buang aja ya. Nanti biar ibu saja yang buang. Asik ya, kita bisa main air. Pasti segar ya. Bapek baik ya. Ngijinin kita berenang di kolam ikan. Ayo, Pus. Kita main air. Enggak. Aku duduk di sini aja. Wah. Airnya sudah bersih. Segar. Wah. Wah, asiknya. Jangan ciprasin aku dong. Aku sudah lagi. Ibuku kemarin bilang, kalau telur yang jelek, dimasukkan air bakal mengapung. Kalau telur yang baik, pasti tenggelam. Coba lihat ini. Ternyata aku tenggelam. itu artinya aku anak baik. Ya, enggak gini juga kali. Kamu kan bukan telur, Mon. Mona, dadah aja. Biar bisa mengapung pakai ini, Mon. Aku pinjam ya, Tom. Iya, Mon. Aku juga minta maaf. Kemarin aku ngeledekin kamu. Jadi kamu marah deh. Wah, aku malah udah lupa. Terima kasih banyak ya, Tom. Nanti aku juga pinjam ya, Mon. Lihat. Aku sudah pandai berenang. Enggak perlu pakai pelampung. Aku juga. Lihat. Aku malah bisa gaya punggung. Wow, keren. Ajarin. Ayo. Ayo. Ayo, Ayo. Ayo, 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 jangan. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, busulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax